Intro Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga Minggu ini kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sabat Pelajaran yang kedua yang bertajuk isu utama kasih atau mementingkan diri Untuk memulai pembelajaran kita mari kita berdoa Bapak syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami Sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sabat kami pada minggu ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Sekali lagi saudara tajuk sekolah sabat kita Isu utama kasih atau mementingkan diri Yang menjadi pertanyaan Apa isu utama yang terdapat dalam kontroversi besar ini sebenarnya Apa kaitan isu ini dalam zaman awal Kristian dan kita saat ini Saudara ayat hafalan di dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan Jangan takut karena aku menyertai kamu Jangan cemas karena akulah Allah kamu Aku akan menguatkan dan menolong kamu Aku akan melindungi dan menyelamatkan kamu Pendahuluan sekolah sabat Kita akan mengkaji dua strategi syaitan untuk menipu dan memusnahkan umat Tuhan Apa yang gagal dicapai oleh si jahat melalui penganyayaan Dia berharap dapat dicapainya melalui kompromi Tuhan tidak pernah terkejut dengan kejadian ini Dan walaupun dalam masa yang paling mencabar Dia sentiasa menjaga umatnya Tahun 70 menandakan berakhirnya Israel sebagai sebuah negara Walaupun Rom yang menghancurkan Yerusalem dan keabah atau baik suci Kuasa lain juga terlibat dalam perang ini Di satu pihak Syaitan menghasut Israel untuk menolak Mesias Dan kemudian menuntut haknya untuk membinasakan bangsa itu Sebaliknya Tuhan berulang kali memberi amaran tentang akibat menolaknya Menangguhkan pelaksanaan hukuman Dan menyediakan umat Gereja Untuk menyalahkan obor kebenaran Dan menerangi dunia dengan mesej kasih Tuhan Untuk mempelajari pelajaran ini lebih jelas lagi Saudara kita akan membagikan kepada 5 topik Seperti yang tertera di screen Dan saudara untuk membahas pelajaran pada minggu ini Kita akan membagikan kepada 2 bahagian yang besar Bahagian 1 ialah apa pengajaran daripada kemusnahan Yerusalem Tajuk yang pertama Juru selamat yang patah hati Yang menjadi pertanyaan Mengapa Kristus patah hati? Karena kota Yerusalem dan bangsa Israel hancur Nah apa respon Kristus kepada situasi ini? Matius 23.37-38 mengatakan Yerusalem, Yerusalem Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya Tetapi kamu tidak mahu Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi Saudara, Yesus menangis ketika dia mendekati Yerusalem Lukas 19 ayat 41 hingga 44 Dia tahu bahwa mereka akan menderita Akibat yang sepatutnya dari penolakan mereka Yang degil terhadap panggilan kasih Tuhan Dia menangis kena tragedi itu boleh dielahkan sebenarnya Karena Tuhan sangat mengasihi kita Sehingga dia tidak mahu siapapun mati Tapi supaya setiap orang memiliki hidup yang kekal Sejarah memberitahu kita bahwa orang Israel memberontak pada tahun 66 Terhadap penderah atau penganyian Rom Berbagai puak Yahudi berperang sesama sendiri Sementara orang Rom mengepung kota itu Pada tahun 70 semuanya berakhir Titus memusnahkan Yerusalem dan Kaabah Pembait suci Satu juta orang Yahudi terkorban Tetapi sejarah tidak memberitahu kita bagaimana Saitan menghasut orang Yahudi untuk memberontak Dan orang Rom untuk membalas dendam Pemusnahan Yerusalem adalah kerja langsung Saitan Dengan berpaling dari sumber kehidupan Israel berada di bawah belas kasihan musuh Yang hanya mencari kehancuran dan kematian Jadi saudara dalam tajuk yang pertama ini Poin penting yang pertama ialah Yesus melakukan segala gelanya untuk menyelamatkan umatnya Daripada kemusnahan yang akan datang di kota tercinta mereka Kasih Yesus kepada umatnya Mengalir dari hati penyayang yang tidak terhingga Dia berulang kali merayu kepada mereka Dalam kasih untuk bertobat dan menerima undangan rahmatnya yang penuh kasih Dan dalam tajuk pertama ini saudara Kita boleh membahas soalan-soalan yang tertera di screen Anda dan saya Kita masuk di tajuk yang kedua Umat Kristian dipelihara atau dijaga oleh takdir Tuhan Ilahi Saudara Bagaimana penjagaan Tuhan kepada jemaat Kristian awal Mengapa dan bagaimana Tuhan menjaga umatnya Yesaya 41 ayat 10 mengatakan Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Saudara Dalam kasihnya Dalam kasih Tuhan Tuhan memberi peluang pada setiap orang yang ingin melarikan diri dari kebinasaan Dia memberikan tanda Yerusalem dikelilingi oleh tentera Lokas 21 ayat 20 Gaius Sestius Galus Memenuhi tanda itu pada tahun 66 Pengepungan telah ditarik Dan pemimpin Zelot Eliezer ben Simon Mengejar pasukan Rom Dan mengalahkan mereka Setiap orang yang percaya kepada kata-kata Yesus Mengambil kesempatan pada saat itu Apabila Yerusalem dibiarkan tanpa kawalan Untuk melarikan diri Beberapa bulan kemudian Nero menghantar Vespasian Untuk memadamkan pemberontakan Dari tahun 67 hingga 70 Pengepungan itu kekal Tuhan boleh dan mahu melindungi anaknya Walaupun dalam masa yang paling sukar Walau bagaimanapun Ramai yang kehilangan nyawa mereka Kena kesetiaan mereka kepada Tuhan Ibrani 11 Pena Inspirasi juga mengatakan Pemeliharaan misteri Yang membiarkan orang benar Menderita penganehan Pemeliharaan di tangan orang jahat Telah menjadi penyebab kebingungan besar Bagi banyak orang yang lemah iman Bahkan ada yang rela Membuang kepercayaan mereka kepada Tuhan Karena dia membuat manusia yang paling hina Menjadi makmur Sementara yang terbaik Dan yang paling suci ditindas Dan tersiksa oleh kekuatan kejam mereka Pertanyaannya Bagaimanakah pribadi yang adil Dan penublas kasihan Dan juga memiliki kekuasaan yang tak terbatas Bisa atau boleh menoloransi Ketidakadilan dan penindasan seperti itu Ini adalah pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan kita Tuhan telah memberi kita cukup bukti kasihnya Dan kita tidak boleh meragukan kebaikannya Karena kita tidak dapat memahami cara kerja Pemeliharaan Tuhan Sia-sia sejalah usaha saitan Untuk cuba memusnahkan gerja Kristus dengan kekerasan Kontrovisi besar Dimana murid-murid Yesus Menyerahkan nyawa mereka tidak berhenti Babila para pembawa panci yang setia ini terkorban Semasa sedang bekerja Dengan kekalahan mereka menakluki Pekerja Tuhan telah dibunuh Tetapi pekerjaannya terus maju Kehadapan Jadi saudara dari tajuk yang kedua ini Poin pentingnya adalah Akan ada masa apabila umat Tuhan mengalami Kesusahan Pengalian Pemenjaraan dan kematian Itu sendiri untuk tujuan Kristus Tetapi walaupun dalam masa yang paling mencebar Dengan serangan saitan yang paling kejam Tuhan akan mengekalkan Dan memelihara Atau menjaga gerjanya Atau orang percaya Dan di sini saudara adalah beberapa pertanyaan Yang kita boleh bincang Di dalam tajuk yang kedua ini Sekarang kita masuk di bahagian yang kedua Yaitu pengajaran daripada orang Kristian pertama Tajuk yang ketiga Yaitu setia di tengah penganyayaan Yang menjadi pertanyaan Bagaimana setia di tengah penganyayaan? Apa kekuatan kita dalam menghadapi penganyayaan? Saudara Kisah para rasul 8 E 3 mengatakan Tetapi Saulus berusaha membinasakan Jemaat itu dan ia masuk rumah demi rumah Dan menyeret laki-laki Dan perempuan keluar Dan menyerahkan mereka Untuk dimasukkan ke dalam penjara Saudara Para murid-murid telah berhadapan dengan ancaman Pemenjaraan, penganyayaan, dan kematian itu sendiri Namun dalam kuasa roh kudus Dengan berani mereka memaklumkan Tentang Kristus yang telah dibangkitkan Dan gereja menjadi bertambah banyak di seluruh Yudia Galilea dan Samaria Kisah 9.31 Permulaannya benar-benar penuh harapan Jumlah orang yang berpindah agama mencapai ribuan Orang-orang percaya berkotbah dengan penuh kuasa Karena penganyayaan yang dilakukan Saul Para murid tercerai berai Namun, bukannya terang itu padam Berkat kesetiaan orang-orang percaya Terang itu bersinar jauh lebih cemerlang Di seluruh dunia yang kita kenal Yesus telah memberi gerejanya tugas dan kuasa untuk melaksanakannya Tidak ada kekuatan baik jasmani mahupun rohani Yang dapat menghentikan kemajuan Injil Jika Tuhan di pihak kita Tidak ada yang boleh melawan kita Rumah 8.31 Jadi saudara dari tajuk yang ketiga ini Poin penting yang kita boleh pelajari adalah Sepanjang abad permulaan agama Kristian Gereja Kristian berkembang pesat Walaupun dipenjarakan, disiksa dan dianyaya Umat percaya yang setia yang berkomitmen sepenuhnya kepada Kristus Dan dipenuhi dengan roh kudus Mengistiharkan firman Tuhan Dengan kuasa, ramai kehidupan Orang telah berubah Dan berpuluh-puluh ribu telah ditobatkan Dan di sekirin saudara adalah beberapa pertanyaan Yang kita boleh bincang seterusnya Di dalam kelas sekolah sabat kita Tajuk yang keempat Menjaga masyarakat Yang menjadi pertanyaan Apa tindakan kasih yang harus dilakukan umat percaya Dengan menjaga masyarakat Bagaimana menjaga atau menunjukkan kasih Masyarakat dalam jemaat Kristian awal Kisah para rasul 2 ayat 44 hingga 45 mengatakan Dan semua orang yang telah menjadi percaya Telah tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai Dengan keperluan masing-masing Saudara, apa pengaruh Injil terhadap umat Kristian yang mula-mula Kita boleh baca ini saudara dari ayat yang ke-42 Kisah para rasul 2 hingga ayat 47 Apa yang terjadi saudara? Mereka percaya kepada dasar kepercayaan atau doktrin Yesus Mereka mempunyai karunia itu menyembuhkan orang sakit Mereka mempunyai semua perkara yang sama Mereka berkongsi apa yang mereka ada dengan mereka yang memerlukan Mereka mengadakan masyarakat umum Mereka mengadakan pertemuan di rumah Di mana mereka merayakan perjamuan Tuhan Mereka hidup dengan kegembiraan dan kesederhanaan hati Mereka memuji Tuhan Saudara, sebagai dutah Kristus Mereka meniruk Yesus Dengan menjaga keperluan orang-orang di sekeliling mereka Mereka mendapat kebaikan seluruh bandar Pada masa itu, gereja mesti dicirihkan dengan kasih orang Kristian terhadap satu sama lain Dan oleh keprihatinan mereka terhadap komuniti atau masyarakat mereka Jadi saudara, dari pelajaran atau tajuk yang keempat ini Poin pentingnya adalah Dalam kontroversi besar yang berterusan dasyatnya di alam semesta ini Setan ingin merosakkan image Tuhan dalam manusia Tujuan Injil adalah untuk memulihkan image Tuhan dalam manusia Pemulihan ini merangkumi penyembuhan fizikal, mental, emosi, dan rohani Dan di screen saudara, ada beberapa pertanyaan yang kita boleh bincang Di dalam kelas-kelas sahabat kita Kita masuk di tajuk yang terakhir, yaitu warisan kasih Yang menjadi pertanyaan, apa pengajaran dari orang Kristian pertama Dengan mempraktikan kasih Tuhan Bagaimana warisan kasih ini kita boleh tawarkan atau berikan kepada orang lain Yohanis 13 ayat 35 mengatakan Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Setiap pihak yang terlibat dalam konflik kosmik atau kontroversi besar Mempunyai ciri-ciri tersendiri Satan membenci dan memusnahkan Tuhan pula mengasihi dan memulihkan Mengikut satu pihak atau yang lain bertindak mengikut corak ini Jika kita mengikuti Tuhan Kita akan menunjukkannya melalui kasih yang ditunjukkan kepada orang lain Orang Kristian pada abad kedua dan ketiga mempraktikan kasih sayang Yang tidak mementingkan diri sendiri Semasa dua pandemik besar pada tahun 160 dan 265 Mereka mendedikasikan diri untuk menjaga mereka yang terjejas Tanpa mengambil kira keselamatan diri mereka sendiri Mereka memberikan diri mereka kerenah kasih Dan memberi manfaat kepada berjuta-juta orang Mereka tidak menarik perhatian mereka kepada diri mereka sendiri Tetapi kepada orang yang mereka rela berikan nyawa mereka Juru selamat mereka Yesus Kristus Dan dari pelajaran atau tajuk yang kelima saudara Poin penting yang kita beli pelajari ialah Kasih adalah gaya hidup masyarakat Kristian dalam beberapa abad pertama Itu sebabnya saudara Mari kita praktikan gaya hidup ini Dalam kehidupan kita sehari-hari Pena inspirasi juga menjelaskan Kebanyakan di kalangan saudara atau saudari Kristian kita telah menunjukkan kasih dan kesetiaan yang tidak terhingga Tidak pernah melepaskan diri dan hanya memikirkan antara satu sama lain Tanpa menghiraukan bahaya Mereka telah menjaga orang sakit memenuhi setiap keperluan mereka dan melayani mereka di dalam Kristus Dan bersama mereka meninggalkan kehidupan ini dengan bahagia yang tenang Karena mereka telah dijangkiti oleh orang lain dengan penyakit itu Menghinggapi penyakit jiran mereka dan dengan gembira bersama-sama menerima penderitaan mereka Dan di sekirin saudara ada beberapa pertanyaan yang kita boleh bahas atau bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita Pena inspirasi juga menjelaskan saudara Apabila godaan menyerang anda Apabila kebimbangan, kebingungan dan kegelapan kelihatan mengelilingi jiwa anda Lihatlah ke tempat terakhir anda melihat cahaya Beristirahatlah dalam kasih Kristus dan dibawa perlindungannya Apabila dosa bergelut untuk menguasai dalam hati Apabila rasa bersalah menindas jiwa dan membebankan hati nurani Apabila ketidakpercayaan menyelubungi fikiran Ingatlah bahwa kasih karunia Kristus sudah cukup untuk menundukkan dosa dan mengusir kegelapan Masuk ke dalam persekutuan dengan juruselamat Kita memasuki wilayah damai Jadi saudara dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan Minggu ini kita akan memberi tumpuan kepada bagaimana kontroversi besar Berlaku dalam kehidupan dan dalam sejarah umat Tuhan terutamanya di bahagian peralihan Yudia Yaitu umat Tuhan di bahagian akhir perjanjian lama Dengan gereja yaitu umat Tuhan dalam perjanjian baru Akibat penolakannya terhadap Kristus Secara rasmi Yahuda sebagai sebuah entiti politik Telah kehilangan statusnya sebagai sebuah negara Diberkati bagi umat Tuhan yang istimewa dan telah melalui pengalaman ngeri Atas kemusnahan Yerusalem Tuhan menetapkan umatnya yaitu sisa Israel Yang memasukkan ke dalamnya orang Yahudi dan bukan Yahudi Dan menyelamatkannya dari melapatekah, melapetaka yang menimpah Yerusalem pada tahun 70 Masihi Tuhan memimpin gerejanya dalam misinya untuk memberitahkan Injil Yesus Kristus Memanggil manusia dari semua bangsa untuk menerima berita baik Dan bergabung dengan umatnya yang baru Jadi sudah sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sabat kita pada minggu ini Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sabat kita pada minggu ini Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih karena memberikan kami semangat Untuk mempraktikan kasih itu dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Bapak Syurgawi terima kasih Bapak Syurgawi terima kasih Bapak Syurgawi terima kasih